Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat sekolah bocor dimanapun anda berada yang semoga saya dan sahabat-sahabat semua tetap diberi kesehatan keselamatan resi yang berlimpah serta kemudahan dalam segala urusan ya Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini lor saya akan berbagi ya bagaimana cara memasang head piston dan blok blok silinder dari VGR atau jepiter jajah nih hampir sama ya VG6 jepiter itu piston sendiri mudah lor ini kan ada pen clipnya ya di sini kelihatan nggak itu bisa anda congkal dengan bank main ya kalau mau mau lepas kalau emang masang ya bisa dimasukkan aja dibaksa pakai bank main terus diputar ya itu ada as hanya didorong nanti mudah ya bro jadi masukkan as clip klip pen seher di satu tubang sini terus Anda masukkan pen piston di sebelah sini ya ambahan desain pen piston sebelah sini terus Anda kancing pakai pin pen eh pakai klip pen piston lagi ya bentuknya seperti kawat buntar itu ya dan untuk memasang kembali Anda bersihkan dulu ini kalter atau kerengkasnya sampai tidak mengandung oli ya biar bisa menempel perpaknya untuk perpak saya hanya mengelim pada bagian ini blok silindernya yang sini tinggal saya pasih lem ya cuman tersandar kalau Anda mau pasih lem ya silahkan itu handle lebih bagus ya ya maaf ya ini tinggal saya memasang pistonnya ya saya masukkan dulu ke bloknya ya lor ini ya udah posisi terpasang jangan lupa gambarnya tinggal ini perpaknya saya bersihkan terus saya lem ya saya lem terus saya pasang kesini ya ini ya perpaknya sudah saya pasang jangan lupa ada ini blok silindri yang yang atas dibersihkan ya dengan bersih agar tidak mengandung oli kalau kena oli lemnya nggak merekat ini juga dibersihkan ya agar tidak mengandung oli biar olinya merekat tak bersihkan tak pasang seluruh jangan lupa tensiuneri yang bawah dipasang ya lor Oke ini head udah kepasang ya ini untuk mengencangkan menyilang ya sini kesini atau kesini kesini terserah anda intinya menyilang agar tekanan kekencangan merata ya dari dari ini empat mur dan ini juga terus dikencangkan tinggal masang gear timing ya lor ini untuk magnet posisi T ya itu ada huruf T disini untuk memuntarnya dari sini posisi gear timing disini T disini yang sini harus pas garisnya garis ini pas tengah ini ya lor oke ini sudah terpasang gear timingnya ya untuk tutup setelan clap out ditutup dulu yang atas jangan ditutup ntar anda hidupkan motornya kalau ini apa olinya bisa keluar jadi oleh ke head cylinder aman aman kalau ini enggak keluar oli dari setelan clap in bisa jadi karena Hai lubang oleh ketutup lem atau mungkin kesempat kotoran jadi anda harus bongkar dan bersihkan dahulu ya Oke semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat dan tetap salat semangat selagi kita baik insya Allah hidup kita lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.